Tiap pemirsa, setelah ditutup selama 24 jam, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali kembali dibuka untuk aktivitas penerbangan. Bandara dibuka pada Rabu pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Situasi Bandara Ngurah Rai Bali Rabu pagi mulai dipadati penumpang. Aktivitas penerbangan mulai tampak terlihat di mana penumpang internasional dan domestik mulai melakukan aktivitas penerbangan. Penerbangan domestik pertama dengan tujuan Denpasar Labuan Pajo dan Denpasar Soekarno-Hatta Cengkareng pada pukul 8 Wita. Sedangkan pendaratan internasional dari penerbangan Gengsa Tiongkok menuju Ngurah Rai Bali pada pukul 7 Wita. Selama nyepi berlangsung terdapat 324 penerbangan yang terdiri dari 123 penerbangan domestik dan 131 penerbangan internasional. Selamat menikmati.